Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Seperti biasa, saya akan mencoba membuat tutorial. Tapi tutorial kali ini sedikit berbeda, teman-teman. Kita akan membahas bagaimana membuat game kita yang kita buat menggunakan Construct 2 ini terlihat lebih profesional. Salah satu caranya, banyak developer membuat game itu menggunakan software bantu teman-teman dalam membuat karakter. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin karakter dari game yang teman-teman membuat lebih terlihat profesional atau lebih hidup, itu banyak sekali software sebenarnya yang bisa membantu dalam membuat karakter dari permainan kita. Mungkin salah satu contoh, saya akan mencoba menjelaskan satu software yang biasanya digunakan oleh developer dalam membuat karakter. Kita langsung saja, teman-teman. Kita minimize dulu ya, teman-teman. Ini software-nya namanya Spriter Pro. Ini sebelah saya buka, ini tampilan dari software-nya. Jadi dengan menggunakan software ini, kita akan lebih bisa membuat animasinya terlihat lebih profesional. Saya contohkan langsung ya, teman-teman. Minimize saja ini. Saya sudah punya karakternya ya, teman-teman. Kita langsung buka ya. Kita langsung buka. Ya, ini karakter yang sudah saya punya ya, teman-teman. Ini karakter yang dibangun atau dianimasikan menggunakan Spriter Pro Edition. Jadi, animasi ini, ini sudah banyak animasinya, teman-teman. Yang sudah dimasukkan ke dalam karakter ini. Seperti idle, walk, crouch down, stand up, crouch idle, jump start, fall start, jump loop, hit ya. Kita akan lihat satu-satu ya, idle ini seperti apa. Kita play ya langsung ya. Nah, itu seperti itu. Kayak orang pernafas gitu ya. Oke, ini kalau misalnya kita lanjut ke walk ya. Nah, ini animasi walk-nya. Ini crouch down ya. Oke, gitu ya. Ini stand, berdiri. Nah, ini hanya berkedip saja ya. Ini melompat. Ini jatuh ke tanah gitu ya. Oke, ini jump loop. Ini hit ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi, dari karakter-karakter ini yang sudah mempunyai animasi ini, kita bisa langsung kita masukkan ke dalam software construct 2 ya. Caranya bagaimana? Kita close dulu ya, teman-teman ya. Close dulu, teman-teman. Kita buka construct 2 kita ya. Langsung new. Oke, sudah jendela baru. Nah, sebelum teman-teman bisa meng-import player ini, silakan teman-teman harus memasukkan plug-in. Plug-in untuk SGML ini ke dalam construct 2. Sehingga nanti ketika teman-teman klik kanan, insert new object, itu ada di bagian general, itu ada SGML, teman-teman. Yang logonya sama dengan Spriter Pro tadi ya. Cara memasukkan plug-in ini sebenarnya mudah saja, teman-teman ya. Jadi, teman-teman arahkan di C biasanya, teman-teman. Install software construct 2-nya. Terus cari construct 2. Terus di bagian exporter, diklik, HTML 5 masuk. Nah, kita kan akan menambahkan plug-in. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan behavior baru, teman-teman klik di sini, dan paste di sini. Tapi, karena kita menambahkan plug-in, klik di plug-in, itu kita paste di sini. Ya, ini nih, SGML. Isi plug-innya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tertarik ingin menggunakan Spriter Pro, dan tidak bisa mendapatkan atau bingung, atau tidak ketemu mendapatkan plug-in ini, teman-teman bisa kirim email ke saya, nanti akan saya kirimkan plug-in SGML ini ya. Jadi, ketika teman-teman sudah dapat, nanti paste-kan ke bagian folder plug-in ya. di software construct itu di C-nya ya. Oke, teman-teman. Setelah itu, kita akan langsung paste ya, teman-teman. Jadi, langsung seperti ini ya. Kita buka karakter yang sudah kita buat menggunakan Spriter Pro tadi. Langsung, teman-teman, geser nih. Langsung, teman-teman, geser ke construct ya. Oke, kita minimize dulu. Ini kita oke-kan saja ya. Oke, dia masuk ke sini, teman-teman. Kita oke-kan lagi. Oke ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah berada di jendela construct 2 sekarang, posisi seperti ini, kalau misalnya teman-teman play, ini dia sudah ada animasinya, animasi idel ya. Nah, gitu, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman membuat game, dengan animasi seperti ini, kemungkinan besar terlihat lebih profesional dibandingkan kita membuat game yang karakternya tidak terlalu seperti kelihatan hidup ya, teman-teman. Kalau ini kan seperti kelihatan benar-benar hidup nih. Matanya berkedip, terus tangannya bergoyang, seperti bernapas gitu, teman-teman. Nah, bagaimana cara memunculkan atau memainkan animasi-animasi yang terdapat di dalam karakter kita ini? Tadi kan kita banyak nih, karakter yang sudah tersimpan di sini, berjalan, segala macam. Tinggal teman-teman memainkan di event sheet gitu ya. Kita tambahkan dulu, teman-teman. Sebagai objek ya. Sarana memainkan insert new object. Mungkin saya akan tambahkan mouse saja ya. Mouse insert. Sudah ditambahkan mouse ya. Di sini ya, sudah tambah mouse ya. Oke, mouse sudah masuk. Kita tambahkan event sheet. Jadi, ketika mouse, mouse, misalkan ya. Ini contoh saja. Kita on any click ya. On any click. Maka, player, player, set animasinya. Set animasi. Animasi yang sudah ada di kelompok karakter kita ya, teman-teman. Dan tulisannya, nama ini harus sama nih. Kalau misalnya animasi ini work, kita harus tuliskan work juga. Huruf besar, huruf kecil, harus sama ya. Kita down ya. Kita coba lagi ya, teman-teman. Kita lihat ya. Bakah berjalan ya. Dia memainkan animasi ideal. Tapi, ketika kita klik, dia memainkan animasi berjalan yang sudah ada di karakter kita, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membuat game yang terlihat lebih profesional, bisa memanfaatkan Spriter Pro ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial singkat ini, teman-teman. Selamat belajar. Dan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika terasa suka. Dengan begitu, teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.